Selamat malam semuanya, kita ketemu lagi di malam hari Untuk membuat menu makan malam yang seterhana kali ini Saya akan memperkenalkan cara membuat spageti yang seterhana Yang bisa dibuat sendiri oleh para jumblo Baik jumbloan maupun jumblo wati Selamat mengikuti Saya akan mengolah bahan ini sebagai resep untuk para jumblo Jumbloan maupun jumblo wati Untuk mengubah bahan-bahan makanan seterhana Mudah untuk dibuat Tetapi nikmat untuk dirasakan Dan hasilnya masakan yang lezat Ini saya memiliki spageti yang cukup untuk satu orang Kemudian beberapa siung bawang putih Kemudian ini ada lombok hijau Sudah mulai memerah Terus kemudian saya memiliki tuna sarden Nah bisa Anda tebak Bahwa nanti saya akan membuat Spageti Peperon Cino Prosesnya bagaimana Nanti akan saya Ajarin sedikit Mudah-mudahan menjadi resep Yang mudah bagi para jumblo dan jumblo wati Terima kasih telah menonton! 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 Bumbu kita campur Kita gongso Bawangnya sampai agak Kering Sampai agak kering Kemudian kita masukkan Spagetinya Yang sudah kita rebus Masak Ngatang tadi Kita aduk-aduk Sampai kira-kira kita Bercampur semua Antara bumbu-bumbunya Dan juga tunanya Setelah itu Kita sajikan Selamat berhenti! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton